Intro Rekaman kerja tempur angkatan bersenjata Rusia menghancurkan tenaga dan peralatan militer Ukraina beredar di Telegram pada Senin 17 April 2023. Pekerjaan tempur ini dilakukan oleh Korps Angkatan Darat ke-1 atau Pasukan Pro-Rusia. Penyerangan dilakukan menggunakan granat. Dalam keterangan unggahan disebutkan peralatan untuk pengintaian dan penyesuaian api dilakukan oleh drone dengan berbagai modifikasi, peralatan dan pencitraan termal. Tampak granat dijatuhkan dari drone dan tepat masuk ke dalam parit. Ledakan demi ledakan tampak jelas. Rekamannya menuai berbagai komentar dari warganet. Perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina. Hingga hari ini, selasa 18 April 2023, terhitung telah berlangsung selama 419 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini masih berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!